hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel ikan learning ya masih gimana kabar kalian semuanya sehat semua ya semoga sehat selalu dan masih bisa meng-like menonton dan subscribe channel ikan learning ya oke dalam hitungan lima semoga kalian subscribe channel ikan learning 54321 Oke semoga di subscribe ya gratis kok eh bermanfaat Insyaallah ya oke ada soal nih ya ada yang nanya nih lah tentang apa nih tentang sistem persama linear sebenarnya sih ya sistem persama linear nah ini suruh menyelesaikan tapi dengan metode eliminasi gauss what is that eliminasi gauss ya ini masih kesuka apa sih jadi sebelum mengerjain soal ini biar kita paham maksud soalnya jadi gini pemirsa jadi ceritanya nih ada soal nih pastikan sampai dulu pernah belajar ya kayak gini ya 2x tambah 3-8-3-2-9-1 nah ini caranya kalau pakai eliminasi gauss gimana nah ini kan bisa kita tulis nih ini 233 23 min 2 ya berarti bisa kita tulis nih kayak kayak gini set disini dua sini tiga sini tiga sini min 2 ya kan ini ada seks-seks-seks-seks-seks-seks-seks-seks nah disini 8 sini min 1 nah disini nilai X-nya ya sini lainnya ini kolom untuk nilai X-nya sini kalau untuk nilai y-nya kan gitu nah tapi disini nanti untuk mengerja soal ini kita pakai metode disini ada ketentuan kalau dalam animasi gauss ketentuan eliminasi gauss ya kalian kalau gauss gimana minum ya kalau gauss mie minum oke jadi gini mengurangkan atau menambahkan ya menambahkan baris dengan kelipatan baris lah lainnya gitu ya jadi nanti contoh jadi kalian harus mengubah nih yang disini harus kalian ubah ini sama ini ini harus angka harus angka satu angka satu ya jadi ini harus diubah dua jadi angka satu dua sama min duanya yang ini harus angka nol jadi kalau kalian bentuk kayak apa ya disini harus satu satu sini nolnya sini boleh bebas terserah angkanya ya ya gitu ya gitu kalau misalkan matrixnya misalkan ini kan X sama Y kalau misalkan tiga variable X,Y,Z berarti bentar bikinnya kayak gini 111 sini nol 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 nah sini terserah bebas terserah bebas ya kan kalau empat keren gimana ya sama ya gitu dan setelah saya pokoknya harus kalian ubah menjadi seperti ini bentuknya 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 gitu ya oke sekarang sebelum mengerjain soal ini ini kalau dapat variable kalau nih ada X1 Y1 eh ya maksudnya X1 X2 X3 X4 ya nah kita ngerjain dulu ya gampang dulu sekarang gini 2 3 3 min 2 8 min 1 boleh kita ubah kayak gini kan nah kita kerjain coba nah kita kerjain dulu kalau 233 min 2 kita kesel sedikit nah terus 233 min 2 set sini berapa nih 8 min 18 min 1 ya ingat ini nilai X nya ini Y nya nah kita ubah langkah pertama pasti ngubah yang ini dulu langkah pertama nah baris satu dulu ini harus kita ubah jadi yang kita buat baris satunya baris satunya kita ubah jadi apa biar menjadi angka satu berarti baris satunya harus kita kurangin dulu ya nggak bisa dibagi ya ya kita kurangin dulu kita kurangin dengan dengan berapa dengan baris 2 kenapa tapi kalau kita lihat 2 2 kurang 3 hasilnya berapa dan satu ya belum satu biar hasilnya 1 tadi kan hasilnya kan 2 kurang 3 kan min 1 biar hasilnya 1 berarti dikalimin lagi ya nggak misalkan gini ini kan eh ini kan barisnya ini kan boleh ya boleh kali ini maksudnya baris nih ini baris ini nih kalau kalian lihat kan ketentuannya tadi gini ya baris boleh mengurangkan menambahkan barisnya dengan kelipatan baris lainnya ya kan misalkan baris 1 dikurangi nah boleh juga baris-barisnya itu dikali atau dibagi dengan konstanta nah itu ketentuannya angka ya boleh nggak misalnya 2 kan tadi tujuannya biar jadi angka 1 boleh nggak dibagi 2 jadi ntar baris 1 itu di 1 dibagi 2 gitu boleh kenapa ya sebenarnya boleh-boleh aja kenapa pakai yang ini gitu loh kalau dibagi 2 nanti jadi pecahan ntar jadi ribet 3 per 2 gitu ya kita ambil enaknya dulu gitu jadi gitu B1 kurang B2 jadi apa nih berubahnya step-step-step ini kan jadi yang kalau B1 berarti ntar yang lainnya enggak tetap lainnya tetap jadi setiga sini min 2 ini min 1 nah B1 kurang B2 B1 nya 2 kurang 3 min 1 dikali min jadi 1 terus 3 dikurang min 2 jadi 5 ya kan 3 dikurang min 2 hasilnya 5 eh dikali min jadi min 5 sebenarnya 8 8 kurang B2 nya min 1 berarti 8 kurang min 1 9 dikali min jadi min 9 betul betul oke kan tujunya gimana kita mengubah jadi 110 ya ini baru Sabtu ya step 1 step berikutnya nah kita ngubah yang mana pantai pastinya baris 2 baris 2 yang kita ubah baris 2 jadi apa baris 2 pasti kita ubah nih biar jadi 0 berarti baris 2 nya harus kita apain dikurangin dengan baris 1 tapi baris 1 nya dikali tiga ya kan ya B2 nya 3 nih 3 dikurangin 3 baris 1 nya kan angka 1 ya kan terjadinya baris 2 min 0 deh betul betul sekali set nah jadi kita bisa tulis ingat kalau ini B2 ini berarti yang B1 nya tetap kita tulis 1 min 5 min 9 yang berubah kan cuma baris 2 2 baris 2 nya gimana tadi B2 kurang 3 baris 1.3 dikurangin 3 kali 1 0 ya kan terus sekarang baris 2 dikurangin 3 kali baris 1 berarti min 2 dikurangin 3 kali baris 1 nya kan min 5 ya yang ini nih tuh berarti min 2 tambah 15 min 2 tambah 15 berarti min 2 tambah 15 berarti min 1 dikurang 3 kali baris 1 berarti min 1 tambah 27 jadi positif 26 kan gitu asik nah ini kita hapus set 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 biar enak biar enggak ditutupin ya lanjut nah kita ngapain berikutnya nah kalau ini kan ini kan baru satu nol yang ini belum nah sekarang kita ngubang ini kita kan kita ngubah ini sekarang baris 2 nya kita apain bagi betul bro jadi baris 2 nya kita bagi dengan 13 kenapa begitu karena nanti biar jadi satu kan tujuannya kita mengubah menjadi bentuk 110 oke makin penasaran kan oke 10 ingat ya ini kan baris 2 berarti baris 1 nya tetep 9 oke ini bagi 2 0 eh bagi 13 ya baris 2 nya semuanya dibagi 13 0 bagi 13 0 13 13 13 13 13 12 13 12 13 2 jadi boleh kita tulis ingat disini tadi X nya sini Y nya ya kan ini X nya nah sebenarnya bisa kita tulis 1 X jadi X ini min 5 Y sama dengan min sem bilang kalau ini ini kan X nol berarti nol X X plus Y jadi nol X nggak dianggap jadi tinggal Y sama dengan du oke y2 udah dapet berarti X berapa kita cari disini X men 5 kali 2 sama dengan min 9 ini min 10 X min 10 sama dengan min 9 ini jadinya X tuh yaudah X satu ianya dua ini cara metode eliminasi kau sekitanya untuk mencari nilai eksamennya sekarang kita ngerjain ini nih jangan jadi gimana gampang sekali kita fokus sama ini nih set stabilin stabilin seret 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 yang stabilo kuning ini nantinya jadi angka satu semua kalau yang ini Hai ini nih ini nih nah stabilin hijau seksa 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 nah ini nanti jadi angka nol semua ya jadi yang kuning ini nanti jadi satu ya ini tuh jadi kita tulis sekarang langkah pertama ini kan langkah satu kita ubah nih yang mulai dulu nih nah yang paling enak kita ngubah yang ini betul sekali betul sekali kita ngubah ini semuanya nih jadi nol dulu bisa nggak kira-kira jadi nol set kita ke bawah terlalu ini kurang ke kiri itu biasa eh enggak ya set nah kiri-kiri asik nah gitu ya Nah ini boleh kita campur ya jadi gini ini kan baris 123 baris 23 sama bersepat yang bersatu kita tetap jadi kita baris 2-nya baris 2 baris 3 sama baris 4 ini boleh kita ubah langsung tiga-tiga ya tapi dengan syarat ubahnya ini dia masing-masing dengan baris yang lainnya selain 23 sama 4 berarti baris 1 biar jadian nol ini tuh biar nol dulu nih kita tujuannya nol dulu gimana caranya oke berarti baris 2 dikurangin karisnya 3 ya bisnya 3 berarti dikurangin tiga kalinya baris 1 baris tiganya ini kan 2 berarti dikurangin dengan dua kalinya baris 3 dikurangin 2 kalinya baris 1 yang ini baris 4 dikurangin karena bersepatnya 2 biar nol berarti 2 dikurangin 2 kalinya 1 dan 2 kali B satu boleh kayak gitu jadi bisa kita kita tulis set 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 eh set set oke karena disini baris 2 baris 3 baris 4 yang nggak berubah berarti dari satu jadi bersatu nya kita tulis duluan 1 2 1 1 disini min 1 ingat berarti ini kan X1 X2 X3 X3 4 X2 X4 nah baris 2 nya kurangin 3 kali baris 1 kita lihat disini baris 2 dikurangin 3 kali 1 berarti ini jadi eh kita mau jadi warna biru deh set 0 terus yang ini jadi apa 2 baris 2 ya kan baris 2 dikurangin 3 kali berarti 2 kurangin min 3 kalinya 2 2 kurangin 6 min 4 ya kan yang ini 2 dikurangin 3 kalinya baris 1 3 ya 2 kurangin 3 min 1 terus 4 dikurangin 3 kalinya 1 3 4 kurang 4 kurang 3 1 terus yang ini min 1 min 1 dikurangin 3 kalinya min 1 ya berarti min 1 ditambah 3 jadi 2 gitu ya terus ini baris 3 nya diubah jadi baris 3 kurangin 2 kali baris 1 jadi ini ke sini gitu ya dikurangin jadi apa nih ya 0 betul ya set terus 3 dikurangin 2 kalinya baris 1 ya 3 dikurangin 2 kali 2 3 dikurangin 2 ya terus 2 dikurangin 2 ya terus 2 dikurangin 2 kali 1 0 lagi terus apa lagi nih yang ini min 1 dikurang 2 kali min 1 berarti min 1 tambah 2 1 gitu ya berarti min 1 tambah 2 1 gitu ya terus 3 yang ini 2 dikurangin 2 kalinya jadi 0 yang ini 1 dikurangin 2 kalinya berarti 1 kurang 4 min 3 terus 2 kurang 2 0 terus apa lagi ya yang ini 3 dikurangin 2 jadi plus 2 0 tambah 2 2 gitu ya oke sekarang kita udah selesai nih ini 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 langkah berikutnya ngapain langkah berikutnya kita ngubah lagi yang ini set nih stabilin lagi hijau nih ini jadi angka 1 betul sekali betul kenapa? karena ini jadi angka 1 nanti baru kita ke bawahnya ya ke bawahnya kita ubah ya oke jadi seret jadi kita ubah dulu nih baris 2 itu kita ubah baris 2 diapain biar jadi habis ya biar jadi apa ya biar jadi biar jadi 1 berarti baris 2 kan baris 2 nya min 4 berarti harus dikurangin 4 kalinya baris berapa? mau berapa? yang baris 3? boleh dikurangin baris di baris 3 atau gini juga boleh sebenarnya banyak cara ya mau baris ketiga berarti baris 4 jadi baris 2 itu boleh nggak baris 2 nya kita kurangin dengan baris 3 eh baris 4 jadi min 4 dikurang min 3 jadi berapa? min 1 ya tapi kita kaliin min biar jadi min 1 jadinya kayak gimana? oke kita lihat karena disini kita mengubah yang baris 2 doang berarti yang baris yang lainnya tetep-tep ingat baris yang lainnya tetep baris 1 nya tetep 1 2 1 1 min 1 sini jadi berapa nih? baris 2 nya ya yang berubah nah sekarang baris 3 sama 4 nya tetep 0 min 1 0 0 1 0 min 3 0 1 2 nah yang ini yang baris 2 kita ubah B2 kurang B4 B2 kurang B4 mana B2? min 4 dikurang beris 4 min 4 dikurang min 3 min 1 dikali min jadi 1 ya yang ini berarti gimana? oh iya ini dulu tadi belum ya? 0 ya B2 kurang B4 0 kurang 0 0 0 disini jadi berapa? jadi kalau tadi kalian nih ya tipsnya ya B2 kurang B4 jadi jangan kalian kurangin dengan B1 ya? jadi B1 ini gak usah diapapin lagi udah ya sekarang kita lanjut ke yang lainnya kenapa? kalau dikurangin dengan B1 contoh min 4 ditambah 2 kalinya B1 nanti yang sebelah sini berubah dia berubah bukan 0 sedangkan tadi kan kita tujuannya ini mengubah jadi 0 ya 0 0 0 0 nah ini 1 oke kita lanjut sekarang B2 kurang B4 B2 kurang B4 mana B2 nah sekarang ini min 1 dikurang beris 4 berarti min 1 dikurang 0 min 1 dikalimin jadi 1 gitu ya? terus 1 kurang 1 0 dikalimin 0 gitu ya? oke sekarang lanjut bro ini kan udah ya berarti ini udah 0 0 0 udah 1 sekarang kita ubah yang mana? sekarang kita ubah yang ini biar menjadi 0 0 caranya gimana? kita kerjain lagi kebawah seret berarti jadi kayak gini eh panjangnya nah set segini aja eh ini ada yang lupa nih tadi lupa yang ini ya ini beres 2 nya belum? 2 dikurang beres 4 0 oh ini 0 juga ini 0 juga set nah oke lanjut nah disini min 1 0 1 2 yang ini eh tadi langkah berikutnya dulu oke sekarang langkah berikutnya kita mau ngapain? mau ngubah yang ini kan yang hijau nih stabilnya hijau ini menjadi angka 0 caranya gimana? ya gampang kita support potkan dengan baris 2 sekarang nah nah berarti baris 3 ini kita ubah caranya gimana? baris baris 3 nya ini biar jadi 0 gimana? ya udah tinggal diapain? tinggal ditambahin baris 1 ya kan? min 1 ya baris 1 maksudnya ya baris 1 ya udah kan? 0 yang sebelah sini nah kalau yang baris 4 dia akan menjadi 0 min 3 nya kalau baris 4 nya itu ditambah dengan 3 kadanya baris 1 iya dong? ya gitu oke kita kerjain sekarang inget baris 3 ya baris 4 berarti baris 1 sama baris 2 nya tetap kita tulis 1 2 1 1 0 1 1 0 0 nah baris 3 sama baris 4 nya kita berubah set jadi apa nih? baris 3 baris 3 nya tambah B1 aja 0 tambah 0 0 terus min 1 tambah 1 0 terus 0 tambah 1 1 0 tambah 0 0 ya kan? 1 tambah 0 1 sekarang kalau baris 4 nya itu baris 4 ditambah 3 kali baris 1 eh kok baris 1 ini baris 2 ini baris 2 nih ini baris 2 maksudnya ya salah tadi ya ini kan baris 2 nih ya nah baris 4 nya tadi baris 4 tinggal ditambahin dengan 3 kali baris 2 oke 0 ditambah 3 kalinya baris 2 0 0 ditambah 3 kali 0 0 0 tambah 0 0 tentunya set terus min 3 ditambah 3 kalinya 1 yaudah 0 set 0 ditambah 3 kalinya baris 2 3 ya 3 kali 1 berarti 0 tambah 3 3 terus 1 ditambah 3 kali baris 2 3 kali 0 0 berarti 1 tambah 0 1 2 ditambah 3 kali baris 0 jadi berapa? 2 ditambah 3 kali baris 2 2 tambah 0 berarti 2 gitu langkah berikutnya ngapain? langkah berikutnya kita ubah lagi bro ubah yang mana? ubah yang ini kan ini kan udah ibaratnya nih ini udah satu nih se udah satu eh ntar belum nah ini kan udah 1 0 0 0 1 0 0 1 nah yang belum tinggal ini tinggal ini nih se nah tinggal ini kita ubah langkah berikutnya ngapain? set asik operasinya ngapain sekarang nih? nah operasinya agar 3 ini menjadi 0 berarti kita harus dengan sangkut harus kita sangkut pautkan ya dengan baris 3 nah caranya gimana? baris 4 nya kita ubah berarti baris 4 tinggal dikurangin aja dengan 3 kali baris nya 3 selesai ingat baris 4 yang diubah berarti baris 1 2 sama 3 tetap 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 nah sekarang baris 4 baris 4 nya berubah dia nah baris 4 nya kan baris 4 dikurangin 3 kali baris 3 0 dikurangin 3 kali baris 3 kali 0 berarti 0 ini 0 3 dikurangin 3 kali barisnya 3 3 3 kurangin 3 kali 1 berarti 3 kurang 3 0 eh kita ya terus 1 dikurangin 3 kali 0 1 ya kan 2 kurangin 3 kali 1 2 kurang 3 minus 1 oke pemirsa coba kalau kalian lihat ini X1 ini X2 ini X3 ini X4 ingat tujuan kita tujuan kita ngapain? itu mengubah menjadi bentuk nah ini nih 1 1 0 berarti kalau berikutnya nih ntar kalau berikutnya sempat ya kita harus mengubah nih jadi 1 0 0 ini boleh bebas sini 1 0 0 sini bebas bebas sini 1 0 sini 1 ini bebas bebas jadi harus gitu bisa dibentuk kayak gini nah sekarang kita tadi udah kan udah dapet dibentuknya seperti itu nah udah dapet nih udah bentuk 1 0 1 1 1 1 ini 0 0 0 0 0 0 ya jadinya sudah tertutup jadi bisa kita tulis jadi seperti ini mana nih nah yang bawah dulu ya dari yang bawah dulu yang bawah ini berapa nih? x4 ya berarti 1 x4 berarti kita tulis x4 sama dengan min 1 oke persamaan pertama persamaan kedua yang ini x3 ya 1 x3 berarti x3 ditambah 0 x4 sama dengan 1 ya kan? x3 nya oh x3 nya juga udah dapet 1 ya kan? x pada kan min 1 jadi gak ngaruh juga kalau dikali 0 baris berikutnya yang ini yang kedua 0 x1 berarti bisa kita tulis 1 x x2 berarti x2 ya ditambah x3 ditambah 0 x4 ini hasilnya 0 ingat x2 nya tadi berarti kita mencari x2 kan? x3 udah dapet berarti x2 ditambah x3 nya 1 0 dikali x4 nya min 1 hasilnya 0 berarti x2 nya berapa? 1 ini 0 berarti plus 1 kita pindah jadi min 1 kita dapet pelanggap dikita x1 yang paling atas nih yang paling atas nih 1 2 1 1 1 berarti bisa kita tulis 1 x1 plus 2 x2 plus nih 1 x3 1 x4 1 x3 min 1 ingat kita mencari x1 x2 nya udah dapet dulu x2 nya min 1 x3 nya berapa tuh? nah x3 nya 1 x4 nya min 1 sama dengan min 1 ini bisa dicoret coret-coret ya 0 abis ini min 2 tambah 1 min 1 jadi x1 ya jadi x2 x1 ini min 1 sama dengan 0 jadi x1 nya 0 abis ini x1 deh gitu jadi jawabannya yang mana nih? kita stabilis x1 nya 1 x2 nya min 1 x3 nya 1 x4 nya min atau gitu ya? cukup sekian terima kasih kalau ada yang bingung silakan diulang-ulang lagi videonya terima kasih see you jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih